Salah satu anggota DPRD Kota Kupang dinyatakan reaktif corona sesuai hasil rapi tes yang digelar di DPRD Kota Kupang pada selasa kemarin saat gelar rapat pembahasan anggaran tahun 2020. Sang anggota dewan tersebut kemudian menjalani swab tes dan secara bersamaan seluruh anggota DPRD, serta pihak sekretariat DPRD Kota Kupang ikut menjalani swab tes. Untuk anggota DPRD yang kemarin reaktif waktu dilakukan rapi tes itu hari ini akan dilakukan swab tes dan untuk semua anggota DPRD Kota Kupang termasuk sekretariat. Hari ini juga akan dilakukan rapid massal untuk memastikan bahwa lembaga ini maupun sekretariat DPRD Kota Kupang aman dan bebas dari COVID-19. Akibat adanya satu anggota DPRD yang reaktif COVID-19, aktivitas kantor DPRD Kota Kupang kini diperketat guna mencegah terjadinya penyebaran corona yang makin meluas. Kalik Staus, Kumpas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur